Intro Meski tidak mempunyai landasan hukum, ternyata keberadaan pegadaian swasta saat ini menjamur di mana-mana. Selain ancaman bunga yang jauh lebih besar, ternyata keberadaan pegadaian swasta ini juga bisa merugikan masyarakat. Karena dapat menjadi penampung barang-barang hasil kejahatan. Berikut penusuran tim redaksi kontroversi. Kebutuhan hidup yang semakin banyak tak jarang memaksa sebagian orang mencari dana tunai secara cepat. Bisa jadi, salah satu cara yang dilakukan adalah menggadaikan barang-barang berharga milik mereka. Ternyata, bisnis gadai saat ini tidak hanya dijalankan oleh PT Pegadaian milik pemerintah saja. Di lapangan, banyak pihak swasta yang melihat potensi keuntungan di sektor ini. Sehingga ikut terjun menjalankan bisnis peminjaman uang dengan menggadaikan barang. Iming-iming mudah dan cepat dalam mencairkan uang tidak pelak membuat banyak orang tertarik menggadaikan barang di pegadaian swasta. Meski ada resiko yang tersembunyi di baliknya. Meski tidak tertata rapi, kurang meyakinkan dan terkesan kumuh. Tempat yang menyediakan jasa gadai swasta ini ramai oleh calon pegadaian barang. Di tempat pegadaian swasta ini, selain kendaraan bermotor, ternyata calon penggadai tidak wajib membawa bukti kepemilikan barang. Seperti kardus asli barang, ataupun bukti pembelian barang tersebut. Dengan kata lain, barang batangan pun bisa digadaikan di tempat ini. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan itu, ada celah yang dirasa bisa merugikan sebagian masyarakat. Seperti yang dialami Tia. Ya awalnya sih kamera saya, saya sewain gitu kan, ada yang minjem. Ya setelah berapa lama dipinjem, kamera itu nggak balik gitu, udah jatuh temponya. Pas saya dapat kabar gitu, cek-cek lagi, ternyata kamera saya ada di penggadaian. Ya jelas kaget gitu kan. Awalnya ya aneh aja kok bisa digadai di sana gitu. Sedangkan kan bukti kepemilikannya kan masih sama saya gitu. Tiar merasa kecewa dengan keberadaan penyedia jasa gadai swasta ini. Longgarnya aturan menggadaikan barang yang diterapkan, jelas merugikan masyarakat. Karena bisa dimanfaatkan untuk menggadaikan barang hasil kejahatan. Penasaran dengan kondisi kamera miliknya, Tiar pun menuju ke lokasi gadai. Meski sudah membawa bukti kepemilikan, dia tetap harus menebus kamera beserta satu bulan bunganya. Kalau ada jasa gadai swasta kemudian dia menerima begitu saja tanpa dilengkapi dengan kewitaan si pembelian, kuni faktur-faktur lainnya itu bisa dikatakan benadah. Bisnis gadai swasta ini juga bisa dikatakan berjalan sesuka hati. Selain menerima barang tanpa bukti kepemilikan, bunga pinjaman yang diperlakukan ternyata juga lebih besar. Yakni 10% untuk masa pinjaman 15 hari. Sementara jika lebih dari 15 hari, maka bunga akan bertambah menjadi 15%. Sementara jika lebih dari 15 hari, maka bunga akan bertambah menjadi 15%. Sementara jika lebih dari 15 hari, maka bunga akan bertambah menjadi 15%. Aturan itu jelas sangat berbeda dengan pegadaian milik pemerintah, yang lebih berhati-hati dalam menerima barang gadai, serta bunga gadai yang terbilang wajar. Terima kasih. Jika mengacu pada Aturan Dasar Pegadaian Nomor 81 Tahun 1928, institusi yang boleh menjalankan usaha jasa gadai hanyalah negara. Dengan demikian, keberadaan penyedia jasa gadai swasta dianggap tidak resmi. Nah, sementara kita tidak punya lembaga-lembaga seperti itu. Berdasarkan penelusuran tim redaksi kontroversi, pegadaian-pegadaian swasta itu biasanya menjalankan bisnis dengan berkamuflase di balik nama Koperasi Simpan Pinjam. Sayang, saat tim redaksi kontroversi berusaha mengkonfirmasi, pihak pegadaian swasta tidak bersedia memberikan keterangan. Terima kasih telah menonton! Kendati demikian, mereka mengakui bahwa keberadaan Koperasi tersebut sudah ada sejak 10 tahun yang lalu di Jakarta. Yang berarti pula bahwa praktek jasa gadai ilegal sudah terjadi sejak lama. Kini pertanyaannya, jika memang pemerintah sudah mengetahui modus yang terjadi, mengapa praktek gadai swasta itu masih tetap dapat beroperasi secara mulus? Bisa juga itu, tetapi bisa juga mereka memanfaatkan mengatasnamakan Koperasi untuk mengejar keuntungan yang merugikan masyarakat. Nah ini yang harus dicegah. Oh iya, kalau dia melanggar ya pasti, pasti asal ada laporan yang jelas kita akan cabut. Pasti. Pertama, pemerintah adalah nggak tegas. Nggak tegas, kedua nggak siap terhadap fenomena kebutuhan masyarakat ini. Nah, ketidaktegasan pemerintah itulah yang membuat orang semakin menjamur. Kalau pemerintah tegas, pasti mereka nggak akan menjamur. Tegas dari segi hukum. Sayangnya, pemerintah ternyata belum melihat permasalahan pegadaian swasta ini sebagai suatu yang mendesak dan menjadi prioritas untuk dibenahi. Sekarang yang namanya RUU pegadaian itu tidak ada. Tidak ada di prolegnas. Dan sekarang ini pegadaian sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi untuk swasta, swasta itu sudah jalankan melalui perbankan syariah. Selamat untuk menjalankan. Tapi nggak usah buru-buru sesuatu yang belum masuk prolegnas, kita dorong. Dengan melihat pada berbagai kasus yang terjadi, sudah saatnya pemerintah melihat kebutuhan rakyat. Di antaranya, dengan merumuskan undang-undang yang bisa menjadi landasan hukum agar bisnis di bidang jasa gadai swasta ini berjalan dengan pengawasan yang baik dan tidak merugikan masyarakat. Tim Liputan, Trans7.